Intro Bersempat di Mapolsek Tebotengah, Wakil Ketua Cabang Bayangkari Polres Tebo beserta anggota dan poluan siaga menyambut kedatangan masyarakat Tebotengah untuk pelaksanaan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Yang dilaksanakan oleh Polsek Tebotengah dengan tema Bakti Kesehatan Dalam Rangka Menyambut Hut Bayangkara ke-72 dan Hut Poluan ke-70. Sasaran dari kegiatan ini dikatakan oleh Wakil Ketua Bayangkari Polres Tebo Nyonya Diyah Aprilian Pranata adalah masyarakat di Kecamatan Tebotengah, juga anggota Polri dan Bayangkari. Ada pun kegiatan yang dilakukan adalah pengobatan gratis meliputi pemeriksaan kesehatan strok, serangan darah, juga pengobatannya, dan juga pengobatan gigi. Sebelumnya telah diinformasikan kepada tokoh masyarakat, Ketua RT agar menyampaikan kepada warga adanya kegiatan pengobatan gratis di Mapolsek Tebotengah. Untuk kelaksanaan Bakti Kesehatan ini hanya berlangsung satu hari saja, dimulai sejak Jumat pagi sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Tebotengah, Ibtu Agung Purwanto. Bakti Sosial Kesehatan ini dalam Rangka Memperingati Hari Pulang Tahun Payangkara ke-72 dan juga memperingati Hari Pulang Tahun Perluan yang ke-70. Maksud dan tujuannya adalah Pulsek Tebotengah ingin membantu meringatkan beban dari para masyarakat yang tidak mampu untuk berubah gratis ke Pulsek Tebotengah. Salah satu warga dari RT-9 RW-3, Fatmawati sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini. Tentu sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk dapat mengecek kesehatannya. Fatmawati berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilaksanakan minimal 5 bulan sekali. Untuk masyarakat yang istilahnya masyarakat yang tidak mampu, bisa ke ini lah. Tadi ngecek juga ya? Saya ngecek ke kleseron, asam murad, diabetes. Aman? Aman, tapi ya mungkin mudah-mudahan dengan obat sembuh. Tadi obatnya gratis juga ya? Obat gratis? Semua gratis. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.